Intro Hai guys, kembali lagi bersama saya Kali ini kita akan kembali lanjut di bermain game Viva 20 Egy, Molana, Vikri, Karin, Mod Dan ya, kita akan bermain di round up 16 lag kedua Menghadapi Inter Milan yang adalah mantan tim dari Egy, Molana, Vikri ya Dan di round pertama kita berhasil unggul 3-0 di GwC Pemetsa Atau di San Siro, ya Atau di markasnya Inter Milan Jadi itu adalah modal yang ya menurut gue sangat berharga sekali buat di purple ya Dan oke, mudah-mudahan di pertandingan kali ini Egy, Molana, Vikri kembali mencetak gol Dan seingat gue, kalau di round pertama Egy berhasil mencetak 2 gol ya Kegarawang Inter, seingat gue ya Tapi yaudahlah, mudah-mudahan aja di pertandingan kali ini Egy tetap bermain baik, tetap tampil konsisten Meskipun lagi-lagi dengan stamina yang ya ala kadarnya Yang apa adanya Dan kita lihat di sana Atau Tico, unggul 2-0 menghadapi AC Milan Piemonte 31 Wadapin Sports Dan Napoli, dua sama menghadapi Chelsea ya Dan kemungkinan besar lawan kita ini Kalau kita lolos, kemungkinan Atau Tico ya Tapi gue gak tau juga apakah nanti akan diundi lagi Atau sesuai dengan skete yang tadi ya Oke, kita dengarin dulu Anthem dari G-Champions Tapi yaudahlah Gue akan tetap ngomong-ngomong aja pastinya Daripada nanti ya mengambil resiko untuk terkena copyright Bukan masalah AdSense atau segala macem Tapi lebih ke masalah untuk mengupload ulang Itu yang males banget coy Dan oke, kalau kena strike sih gue rasa enggak lah ya Kalau copyright sekedar lagu-lagu seperti ini Ya mungkin claim-nya cuma claim AdSense segala macem Tapi ya Kadang sayang juga ya Daripada nanti kita harus upload ulang Harus ngedit lagi Ya mending kita ngobrol-ngobrol aja ya Oke ini dia Liverpool Permasi yang diturunkan Dan sekarang kita terdengar sudah Anthem dari Yul Network Alone Anthem dari Liverpool pastinya Madison, Firmino, dan Sarah di depan Ejaria, Fabinho, dan Egy Manfikri Guerrero Uh, mantap sekali ya Guerrero kali ini bermain sebagai back kiri Oke, menarik nih Berarti Greg Taylor emang Dia stamina-nya mungkin cukup parah ya Tapi ya Egy aja Mungkin stamina parah masih tetap dimainkan ya Ya mungkin karena Egy sebagai jantung di Lini tengah Liverpool saat ini kan Ya bener-bener aja ya Kita akan kembali bermain baik dan Ya bermain fokus Meskipun kita sudah unggul Dengan skor yang cukup meyakinkan 3-0 di lag pertama Pastinya ini akan menjadi beban yang sangat berat Buat Inter Milan Mereka harus mendapatkan 4 gol ya Pastinya Dan ini dia 3-1-4-2 Permasi yang diturunkan oleh Nantino Conti di pertandingan kali ini Williams dan Alvaro Morata Akan kembali menjadi Tumpuan di lini depan Inter Milan Oke dan ini dia guys Kekomong pertama pertandingan antara Liverpool menghadapi Inter Milan Di lag kedua Roundup 16 lagi champions Tomas Menir kali menghasilkan bola Kasih ke Egy mungkin Oke nice Oh maksudnya daripada Salah Astaga Offset dong Oke Sedikit terjebak Offset ya Waktunya itu gak Offset ya Tapi ya Dikit banget Masih menit ke 10 kali ini Serangan dari Purple Firmino balik pada Egy Melebar pada Tomas Menir kali ini Kasih ke Muhammad Salah Nice Masalah Kasih pada Egy kali ini Gucap Oke Fabinho Maksudnya tadi backpass Pada Egy Gagal ya Rudiger Dukure Pada Lorente Masih Marcos Lorente Masih bola Oke Nice Block Gucap Egy kali ini Melebar daripada Egy Haria Daripada Egy Nice Fabinho kali ini Bisa kasih ke Egy lagi Gucap Egy kali syuting Gila syuting Keras dari luar Kotak penalti Lagi-lagi Egy Tapi kali ini Kayaknya sedikit Deflect Lalu kita lihat Kita akan Ya lihat aja nanti Di replaynya Gimana ya Kalau gue lihat Sekilas tadi Kayaknya itu Kayak ada sedikit Deflection gitu Kita lihat nih Tuh Ya Deflect Emang keras sih Tendangan Egy Cuman deflect Dan mengubah Arah bola ya Betul sekali ya Mengubah arah bola Dan tidak bisa Dijangkau Oleh Serakosa Good job Egy Lagi-lagi dia berhasil Membobol Gawang mantannya Ini dia Gimana Fikri Goal keberapa Di Liga Champions Goal ke 8 Di Liga Champions Dari seorang Egy Gimana Fikri Good job men Nice Luar biasa Egy Masih menit 25 kali Ini serang dari Inter Oke Good block Tadi Thomas Menir Fabinho Firmino Egy Gimana Fikri Gimana Fikri Masih bola Masih Egy Oke nice Bagus sekali Egy Masih Good job Ini dia Egy Masih Egy Oh Salah tadi Gue tadi mau kasih Ketengah Kesalah ya Kok ke arah situ ya Bener-bener Oke kasih Egy Nice Fabinho kali ini Firmino Stay in position dong Gila gak tuh Padahal udah Mau kasih bola ya Kacau juga emang Nice Kemal Egy Kemal Egy Kemal Egy Shooting lagi Tadi dia Tapi masih bisa Diblok Kali Terkosa Oke Percobaan yang cukup Bagus Bali Masih belum Berhenti Perpul Keserangan Eger Ya Daripada Egy Gimana Fikri Masih Egy Nice Melebar dia Kepada Guerrero Ya Kok gue lupa Gitu ya Oke Nice Ada Eger Di situ Oke Bola kita kah Masuknya 41 kali ini ya Serangan dari Perpul lagi Inter Egy Maksud gue Kok inter Gitu ya Gimana Fikri Pada Ejaria Nice Firmino Balik pada Ejaria Lagi kali ini Tahan bola Firmino Ejaria Lagi Kasih ke Egy Mungkin Egy True ball Ada kosong Nice Firmino Wow Nice Kecap Luar biasa Gila itu bagus banget sih Pertama sih Umpan dari Egy Awalnya itu kepada Madison Kalau gak salah Dan Madison Tidak egois dia Dia memberikan passing lagi Untuk Siapa namanya Firmino ya Luar biasa Kucop men 2-0 Kita sudah unggul ya Pastinya ini akan semakin Menyulitkan Inter Milan Karena mereka sudah tertinggal 5 goal Dan mereka harus Membalikan keadaan Menjadi berapa ya Biar bisa lolos gitu ya Pastinya mereka harus Unggul 4 goal ya Karena untuk Kita sudah unggul 3 goal Di kanan mereka Tapi tentunya itu Bukan hal yang mudah Buat Inter Di pertandingan kali ini Apalagi kita bermain Di Anfield Alvayu Nice Dindelov Good job Mepham Pada Dindelov lagi Sudah main-main aja Dan mau habis juga Ini Egy Lebar pada Fabinho Ada Ejaria Kali masih bola Masih Ejaria Dan yes Itu dia guys Half time result Dan Skor Masih 2-0 Untuk unggul Di Purple ya Luar biasa sekali Goal dari Egy Dan juga Goal dari Firmino Di bawah pertama Sudah Uh Goal ke-35 Egy Di musim ini You are goal machine Gila gak tuh Egy menjadi goal machine Padahal dia adalah seorang Boing gerandang cuy Oke Good Egy Masih menit 51 kali ini ya Serang tadi di Purple Egy mana Fikri Bada Fabinho disana Oke nice Egy lagi Ucap Masih Egy Masih bola Tahan bola Egy Bada Fabinho Tahan bola dulu Fabinho Santai Lihat temen Oke jari ya Coba bagus kan Egy terbuka Kemudian nice Egy shooting Tapi bisa di block kali ini Oke Dan langsung dibuang ya Oleh ini Bahkan tadi di Purple Tidak mau bersiku Dan yap Karena masalah stamina pastinya Lagi-lagi Egy Tarik keluar Digetikan oleh Chamberlain Di menit ke-55 Gak apa Dan disini gue putuskan Gue biarin IA nya bermain ya Nah kita sudah unggul Cukup jauh juga 5 goal Mudah-mudahan Pemain kita bisa tampil Cukup positif Jika ditinggal oleh Egy Oke Lorente Kali masih bola C'mon kejar itu Aduh gak ngejar Lenggu Riro C'mon mefam block C'mon Bahaya Lorente Astaga Diam aja cuy Aduh Itu kadang Gue sih kadang dilema ya Mau gue mainin atau enggak Tapi kalau gue mainin Ya kita sudah unggul Cukup jauh gitu cuy Kita sudah unggul 5 goal Ya kan menghadapi Inter Tapi kalau gak gue mainin Ya gini nih Itu si mefam Sama si gurero Kayaknya diemannya gitu kan Itu kayak gak ngeblok Pergerakan dari Lorente itu ya Ya Lorente dikasih Sempatan kayak gitu ya kan Yaudah lah Mau gimana lagi Ya goal kedua Lorente Untuk Inter Milan C'mon guys Masih unggul 1 kita pastinya Menit 61 kali ini Serangan dari Liverpool Firmino pada Papinyo Gucap Bagus sekali di back heal Astaga Dipotong lagi Zarako kali ini Masih bola Zarako Oke nice Dapet Linderlof Oke buang Mefam Gurero Balik udah Mefam Ejaria Linderlof kali ini Balik pada Ejaria Bisa melebar Mungkin aduh lama banget Gurero Kadang gue greget sendiri Lihatnya cuy Arfayo Lagi-lagi Inter Melhasilkan mengebut bola Dan kali ini Counter attack lagi Dari Inter Arfayo kali ini Melhasilkan bola Kosong dari sisi sektor Besaran ada Trozat Berbahaya kali ini Trozat No way Gila Trozat Fucek juga ya Ya Ngegoal sih Ngegoal ya Nggak usah kayak gitu Juga kali ya Menurut gue itu Gimana ya Nggak respect aja gitu kan Ya Anggaplah itu One on one kan Dengan Edison Baker Tapi Ya nggak perlu gitu dong Diangkat kayak gitu Langsung shooting gitu ya Itu not respect banget Menurut gue sih itu Ya Nggak Dalam sepak bola itu Apa sih namanya ya Ya pokoknya Nggak respect lah Oke Dua sama kali ini ya Udah masuk ini 76 Tinggal lebih kurang 14 menit lagi Yang mom boys Fokus Kita masih unggul 3 goal Pastinya Dan Dalam waktu Lebih kurang 12 atau 13 menit Gue rasa sih Cukup sulit juga buat Inter ya Untuk mengejar 4 goal lagi Untuk mereka lolos ke babak Promer final Di champions Salah Oke Chamberlain kali ini Nice Oke Salah terbuka Salah disitu Dan yes Finally Sepertinya game over Untuk Inter Milan Dan berubah skor Jadi 3-2 di pertandingan kali ini Dan aggregate berubah kembali Menjadi 6-2 Untuk keunggulan Liverpool Good job Dan 4 goal Dan pastinya Inter Membutuhkan 5 goal Untuk bisa lolos ke Babak per 4 final Pastinya itu akan Ya Sangat-sangat Tidak mungkin sekali Tidak semudah Itu juga Perguso 5 goal Dalam waktu 10 menit Ya kan Pastinya tidak akan dibiarkan oleh Pasukan-pasukan Liverpool Oke Good job Bagus sekali kali ini 3-2 Kita masih unggul Masuknya 81 Oke nice Firmino Baik pada Madison Masih Madison Masih bola Oke Bagus sekali Madison Sedikit mengelabui dia Oke Sepertinya Para main Liverpool Agak sedikit Mulai bangkit ya Kalau kita lihat Sejak goal throwout shot Tadi mungkin Agak sedikit Oh Madison Wow Nice Nice Itu dia Gila Sepertinya para main Liverpool Emang benar-benar Apa namanya ya Marah mungkin ya Dengan kelakuan dari Troll shot tadi Saat dia membobol Gawang Allison Baker Karena itu benar-benar Diluar Respect seorang Profesional football Menurut gue Meskipun itu Ya sah-sah aja ya kan Ya namanya scale Mungkin Meskipun yang lain macam Tapi Ya dalam etika Bersepak bola Itu menurut gue Sangat Disrespect banget Dan oke nice 4-2 Dan pastinya game over Sudah untuk Inter Milan Dan kita bisa dipastikan Melangkah ke babak Perempat final League Champions Karena sangat tidak mungkin Mereka bisa mencetak 6 goal Dalam waktu 5 menit ya Mungkin bisa dihabis-habiskan Aja waktu Udah santai aja Williams Lebar dia pada Trollsard Ini 7 Tidak terkejar pastinya Dan yes Nice Yang pernah ke dalam Buat Liverpool Ambil Guerrero Oke Mau kemana itu Guerrero Ayo dong Fokus dong Oke good Untungnya Guru Jets Masih cukup siap ya Alison Becker kali ini Melangkah-melangkah Guerrero Guerrero sih dipaksain banget Dia bermain di kiri cuy Ya mungkin tidak ada Pemain di kiri lagi ya kan Atau mungkin Ya Klopp juga berpikir Kalau kita mainkan Pemain yang Ya belum berpengalaman Menghadapi Inter Milan Di laga League kedua Lagi champion Kayak gini kan Pastinya beban mental juga Buat main muda gitu kan Pastinya yaudahlah Klopp lebih memilih Untuk menurunkan Guerrero Di pertandingan kali ini Dan nice Tidak apa-apa Buang-buang aja Tinggal Ya lebih kurang 2 menit Untuk memastikan Satu tiket ke babak Perpet final League champions Untuk Liverpool Dan mudah-mudahan Egy Manofikri bisa Ya membawa Liverpool Menjadi juara League champions ya Agar koleksi gelar Agis semakin bertambah Ya Agis jauh ini Baru 2 gelar Saya ingat gue Kalau kita baru Mendapatkan gelar Liga Italia Dan Coppa Italia Oke Duel sana Hingga 1 menit lagi Saraku kali mau Sebalik bola Pada Scarfayu Langsung ke depan dia Berbahaya Morata Berbahaya kali Lihat Rosat Ini dia Masih Morata Nice Oh kali ini Siap dan Yes Itu dia guys Final result Yang kita berhasil Unggul 4-2 Dengan agregat 7-2 Dan memastikan Satu tiket Ke babak Penebat final Liga champions Dan oke Congratulation Buat Liverpool Dan buat Agi juga Pastinya Karena sudah berhasil Mencetak gol Kedelapannya Bersama Liverpool Liga champions Di musim ini ya Dan itu adalah Gol ke 35 Agi Wow Dan ya Tadi dibilang juga Sama Klopp ya Kalau dia adalah Mesin gol Gila gak tuh Seorang pemain tengah 35 gol Wow Luar biasa Itu melebihi Seorang striker banget Dan oke Milan Atletico Imbang ya Pastinya Atletico Yang lolos Munchen Menang Agregat 51 Barcelona juga Menang Oke 6-1 coy Dan Paris Saint-Germain Lolos Mengalahkan Madrid Dan Dortmund Mengalahkan City Oke Menarik sekali Ini City sang juara Pertahan ya Harus terhenti Di babak 16 besar Di tangan Borussia Dortmund Oke Good job Dan player living Oke Ini dia Ben Woodburn Ke Wolves Sama dengan Chris Mevham Salah ke Mesir Le Miller Kanada Oke Oh Firmino gak dipanggil Team nasional dong Oke Menarik sekali ya Adalah Firmino Pemain yang luar biasa Ini kenapa Yang Brazil Ada apakah gerangan Oke Kita akan langsung lanjut Aja bermain di Lanjutan Liga Primer Inggris Menghadapi Leicester Kali ini kita akan Bermain away Ya mudah-mudahan Kita akan bisa Bermain baik lagi Terutama untuk Egy Wana Fikri Bisa kembali Berkontribusi Untuk tim ini Meskipun dengan Stamina yang Ya lagi-lagi Alakadarnya Dan apa adanya Gitu cuy ya Yaudah lah Mau gimana lagi Kita enjoyin aja Kita nikmatin aja Setiap Apa namanya Permainan dari Egy Dan India Egy sedang melakukan Pemanasan Melakukan shooting Oke itu Keepernya Wan Bisaka dong Menarik sekali Oke dan ini dia guys Sepertinya Kedua kesebelasan Sebentar lagi Dia akan memasuki lapangan Dan pelanian Dalam Leicester City Mereka Lepil purple Langsung dari King Power Stadium Markas dari Leicester City Pastinya Dan kapten tim mereka Di pertandingan kali ini Chowduri Pemainnya yang Sangat mempunyai Kiri khas Dengan rambutnya Seperti Eddie Broccoli Kalau di Indonesia Bukan pemain bola Tapi Pemain band Atau Siapa MC atau apa Pokoknya itulah Purple punya kelas main Dan ini dalam match day ke 30 Artinya Lebih kurang 8 pertandingan lagi Ya 9 sama ini Pertandingan di Liga Premier Inggris Akan segera selesai Dan kita saat ini Kalau gak salah Sudah unggul Sekitar 14 poin Gitu ya Dan ya Mungkin kalau kita berhasil Memenangkan sekitar 4 Atau 5 Per match lagi Kita sudah bisa memastikan diri Untuk menjadi juara Di Liga Premier Inggris Coy Oke Oke Jadi dah Juali Terlman Chouduri Dan Pride Ayosi Perez Di depan Dengan Divaya Dan Barnes Oke 4-3-3 Permasa yang turunkan oleh Brandon Rogers Di pertandingan kali ini Oke Menarik nih Kapten tim kita Chamberlain Ternyata Eggie masih belum Dipercaya Untuk menjadi kapten Dia dipercaya Untuk menjadi Mesin goal Pastinya Apakah Eggie Mana Fikri bisa Mencetak Goal ke 40 Di musim ini ya Mudah-mudahan bisa ya Karena masih ada Sekitar 8 pertandingan lagi 9 pertandingan sama ini Ya mudah-mudahan aja nanti Ya Eggie bisa ya Mendapatkan goal Yang ke 40 Dan bisa memecahkan rekor Mungkin untuk seorang gelandang kali ya Oke Ini dia guys Sementara lagi Kick off Pertama pertandingan Terralis Chester City Menghadapi Liverpool Akan segera dimulai Di midday Ke 30 Liga Premier Inggris Dan ini dia Kick off sudah dimulai Chester langsung coba Membangun serangan The Pride disana Langsung ke depan dia Pada Ayazi Perez Oke Uh gak akan diambil Taylor dong Come on Perez Good Konate Nice Dapet Konate Good job Alik bakar pada Becker Tahan Becker pada Konate Bagus sekali kontrolnya Balik pada Eggie Mana Fikri kali ini Bisa melebar mungkin Yes Good Balik pada Eggie Mana Fikri Coba membangun serangan Krujic Langsung per the top Madison yang di 7 Mantan pemain dari Leicester dan Pernah mencetak gol juga Kemarin Di episode Berapa tuh Lawan City ya Eh lawan Leicester ya Dia mencetak gol Pastinya Gawang mantan Alifaya Asli Alifaya Mau ngasih bola kali ini Oh Fright Maksud gue Kok gue kalah Fokus Ini dia Alifaya Oke Good Bagus Aliblock di Konate Kemong Konate Kuat Astaga Dibuang dong Padahal di depannya tuh Ada Eggie ya kan Setidaknya bisa Dorong dikit lah Gitu ya Oke Masih menit 24 kali ini Serangan dari Purple Eggie True ball Maksudnya pada Muhammad Salah Tapi gagal Sayang sekali Masih Purple Coba membangun serangan Kita lihat Stamina Eggie Udah mulai habis ya Padahal baru manit 26 cuy Come on Eggie kali ini Masih bola Ketengah lagi pada Grujic Balik pada Eggie Bagus sekali kan nih Eggie Aduh Dipotong Sayang sekali Ayuze Perez Talamans Dupakan pada Ben Kovic Balik pada Fred Balik pada Ben Kovic Kali ini Kedepannya pada Ayuze Perez Dapet medicine up Ben Kovic Langsung melibat Oh Eggie Bagus sekali Interception nya Masih Eggie kali ini Pada Grujic Pirmino Chamberlain kali ini Masih bola Come on Bagus sekali pada Pirmino Kali ini Come on boys Tahan Pirmino Bagus Astaga Ada scrimmage tadi Tapi masih belum berhasil Grujic Balik pada Eggie Masih Eggie Nice Chamberlain Eggie lagi Eggie terlepas Come on Masih Eggie shooting Bingo Oke good Sedangkan ini adalah Percobaan pertama Eggie yang berhasil Mengarah ke Gawang Bagus banget itu Tentangan keras Hampir golazo lagi Pik al ini Masih bisa ditepis ya Sayang banget Balik oner kick Akan diambil oleh Muhammad Salah Sepertinya Ketengah ada Konate Tapi terlalu mudah Buat Kevin Traff Untuk menangkap bola Seperti itu Traff Buang bola jauh ke depan Pada PRS Diambil Taylor tadi Kucop Chamberlain Masih Chamberlain Menghasilkan bola kali ini Lihat teman dia Bagus sekali Ketengah pada Firmino Balik pada Eggie Mana Fikri Eggie Bisa kasih ke Muhammad Salah Mungkin not Tahan bola dulu dia Masih melihat teman-temannya Masih cukup rapat Pertahanan dari Leicester City Brujic Pada Chamberlain kali ini Balik pada Eggie Bagus sekali Eggie Eggie shooting Wow Nice Dan itu dia guys Eggie Eggie Dan Eggie lagi Mencetak goal Untuk Liverpool Gila Bener-bener Eggie ya Oh my god Dan kali ini Menggunakan kaki kanannya Cuy Gila gak tuh Spesial banget gak tuh ya Mantep Mantep Gila kaki kanan Eggie Udah kenceng Gak gitu ya Luar biasa Memang Eggie nih Artinya Ya baik kaki kiri Ataupun kaki kanan Eggie Udah mulai Sama lah ya Kekuatannya Dan akurasinya Juga oke banget Oh my god Goal Eggie 25 di Premier League Luar biasa Luar biasa Eggie Good job my man Harus tetap fokus Come on boys Masih menit 39 Tapi Stamina Eggie Udah mulai hancur LVD Cauduri kali ini Balik pada Tailemunch Masih Tailemunch Masih bola Pada Void Balik pada Ayu Ziveres Masih Feres Oke Come on Taylor Kuat Yes good Bagus sekali Taylor Chamberlain Masih menit 42 kali ini ya Skor masih 1-0 Untuk ngelola di Purple Melalui goal Dari Eggie Mona Fikri Melebar pada Wan Bisaka Wan Bisaka True ball dia pada Mohamed Salah Bagus sekali Aduh Stamina Eggie Udah kacau Kalau gak kacau Bagus banget itu Bisa Menusuk ke dalam kotak penalti Sayang Come on Guru Jits Chamberlain Kayak masih bola Madison Gagal lagi Dibuang oleh Chaudhuri Tadi Sayang sekali Udah memasuki Menit-menit akhir Pertandingan Bapak pertama Anyway Madison Tapi itu oleh Five Crossing Tengah Dibuang lagi bola Dan yes Itu dia Half time result Dan kita masih Unggut 1-0 ya Melalui goal yang Cukup spekta Dari seorang Eggie Molna Fikri Luar biasa Goal yang menurut gue Ya cukup luar biasa Karena spesial Menggunakan kaki kanannya Cuy Itu yang membuatnya Jadi Ya membedakanlah ya Meskipun Kalau kita lihat disana Ada sedikit kritik Dari Major Taman Oke lah Dan kali masuk Obak 2 Serangan dari Permain Desiester Ada bronze Sekarang ini melebar Come on Tutup Masih bisa diambil oleh Boletori Fire Crossing Bisa diambil oleh Becker Masih yang gue ucap Bagus sekali Becker Serangan dari Liverpool Eggie kali ini Chamberlain Masih menit 64 Liverpool Kembali maku serangan Balik pada Eggie Oh no Miskomunikasi Antara Eggie Dan Firmino Tadi Sayang sekali Terjadi Perebutan bola Sesama rekan Satu tim ya Medicine Oh Medicine Gak tuh bronze Gue lihat sepatunya doang Gagal fokus mulu Gue Oke Dan Oh Gue kira deh Eggie dari keluar ya Eggie masih bermain cuy Chamberlain melalui tarik ya Digantikan oleh Fabinho Oke Menarik sekali Padahal stamina Eggie Udah kosong banget Tidak ada stamina Bisa dibilang Cuman Eggie duel Oke nice Masih bisa duel dia Medicine kali masih bola Masih pada Eggie Bagus sekali Eggie Kontrol bola Melayu pada Wan Bisaka Kebelakang dia pada Landelove Eggie monofikri Fabinho kali ini Coba kembali Mungkun serangan Para main di purple Eggie Eggie over the top Pada Wan Bisaka Maksudnya bagus sekali Umpan Eggie Tapi Berhasil dibuang tadi Oleh para main Disaster Dan pengertian main ya Laka Z masuk Itu seperti yang Mengertikan Firmino Ternyata Eggie masih Terus dipercaya ya Meskipun stamina nya Kosong Kayak gitu ya Masuk di 74 kali ini Setelah dari Chester Balutori Kedepan pada Barnes Baik pada Taure Ketengah ada Pride Ada Telemons Anak muda dari Belgia Chaudhuri Pada Pride kali ini Masih Pride Masih bola Ada Chaudhuri berbahaya Chaudhuri sana Oke Duel dengan Konate Gucop Bagus sekali tadi Belanggaran pastinya Eggie Kasih kepada Binyu Medicine Umpan yang sangat cantik tadi Medicine tadi Sedikit melakukan skillnya dia Barnes kali ini Benkovich Telemons Balik pada Barnes Over the top Siapain 7 PRS yang 7 Tapi terjebak Offside Oke Good Dan pergantian main lagi Kali ini Balutori Tarik keluar Gantikan oleh Oh Corona Medicine juga tarik keluar ya Gantikan oleh Guriru Dinyata Corona Yang belum enyah juga Kau Corona Yang menyebabkan Kita harus Walk from home Lihat jelas tadi Umpannya Tapi gak apa-apa Chaudhuri Pada Benkovich Lebar pada Chaudhuri lagi Serangan tadi Chester kali ini Masih Chaudhuri Berbahaya Oke Nice Taylor Bagus interceptnya tadi Balik pada Eggie Mohamed salah Eggie Mana Fikri lagi kali ini Kedepannya pada Laka Z Salah Eggie lagi Terubat pada Laka Z Laka Z lagi kali ini Kimmobois Fokus Laka Z Melayu baru daripada Guriru Masih Guriru Trek Taylor Fabinho kali ini Come on Fabinho masih menghasilkan bola Coba crossing Fabinho Pastinya itu bukanlah Kemampuan terbaik Dari seorang Fabinho ya Untuk melepaskan crossing Tapi menghasilkan Tentangan sudut Gak apa-apa Salah ketengah Ditinggu oleh Traf Dapat mungkin Eggie Nice Kontrolnya sangat bagus dari Eggie Bagus ya Oh Pelanggaran Tapi game on Fabinho lagi menghasilkan bola Masih ini 87 kali ini Masih Fabinho Oke Kalian pasti direbut Sayang sekali Sedikit Atau terlalu lama Tadi Fabinho Untuk menghasilkan bola Peres Kembali Kaya dari Chester Berbahaya Peres pada Cauduri Bencovich Coba kembali Mengatur serangan Pemain dari Chester Terlomuans Langsung kepada top Bounce Lihat kasih ke Eggie Good job Aduh Salah tadi Gue Oke guys Dan itu dia Full time result Dan Kita berhasil kembali Meraih 3 poin Dan satu-satunya Goal di pertandingan Kali ini Dicetak oleh Seorang maestro Seorang predator Seorang goal mesin Eggie Molana Fikri Wow Ya wajar dong Gue gak lebay lah ya Bila gak gitu ya Karena memang Ya kalau kita lihat Kemampuan Eggie Yang sudah berhasil Mencetak 25 goal Liga primer inggris Dan goalnya Keberapa? 36 Berarti kan Di semua kompetisi Wajar banget Eggie dijuluki Sebagai mesin goal Oke nice Gila banget emang Oke kita akan langsung Next Kita ada di puncak Lesman ya Saat ini dengan Oh masih 17 poin Tapi Manchester United Masih satu pertandingan Lebih sedikit ya Oke Kepa Cidera Tapi cuma 7 hari doang Ini berita Awon Inter Tadi Tidak ada berita yang Gimana-gimana ya Tidak ada berita yang Cukup spesial Pastinya Manchester United Dan City Peningkat ketiga Oke menarik sekali nih Tapi setisinya 17 poin Tapi kalau M.U. Menang Pasti menang loh ya Lawan Norwich Ya Apa yang tidak 3 poin Pastilah Dapat lah M.U. Dan akan selisih 14 poin lagi Pastinya cuy Dan City 67 poin So Oke lah ya Mungkin segini dulu Episode kali ini guys Seperti biasa Kalau kalian suka Klik like, comment, dan subscribe See you in the next video Bye-bye